Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan membagikan ataupun membocorkan salah satu doa yang dimana doa ini sering digunakan oleh para ulama-ulama ataupun para ahli-ahli spiritual yang tujuannya adalah untuk menerawang seseorang yang jauh di sana tanpa harus kita berpuasa tanpa harus kita bertirakat jadi ini cara instan yang bisa panjenengan lakukan di rumah ataupun bisa panjenengan praktekkan di rumah barangkali siapa tahu panjenengan mempunyai saudara ataupun mempunyai anak yang merantau di luar negeri ataupun istri kita ataupun suami kita ini merantau di luar negeri ya pokoknya intinya yang jauh dengan diri kita ya kita terkadang ingin mengetahui kabar ya tanpa melalui via WA ataupun telepon kita bisa melihat kondisi ya sanak kita istri kita ataupun suami kita di sana ya dengan doa ini ya jadi nanti panjenengan bisa melihat ya baik itu pacar baik itu istri ya untuk melihat keadaan di sana apakah di sana sedang baik-baik saja apakah istri kita ini setia kepada kita di sana apakah justru sebaliknya ya apakah anak kita di sana ini sedang sehat ataupun sedang kurang sehat nanti bisa kita ketahui dengan tata cara yang saya berikan di sini dan ini adalah salah satu bocoran ya baru kali ini saya unggah ya untuk panjenengan kenapa saya bocorkan agar supaya nanti panjenengan bisa ya jadi tata cara ini insyaallah tidak menggunakan puasa ataupun menggunakan tirakat-tirakat tertentu hanya saja tata cara ini ya dilakukan pada tengah malam ketika hendak kita hendak tidur ya nanti akan saya berikan tata cara lengkap beserta doa yang nanti bisa panjenengan tulis dulu lalu nanti dihafal ya ataupun boleh dipelajari dulu tidak apa-apa ini cocok sekali untuk panjenengan yang mungkin saat ini mempunyai saudara mempunyai istri mempunyai anak yang jauh dari kita ya terutama di luar negeri ya pokoknya intinya jauh dari kita putus hubungan ya ataupun kita tidak mempunyai kontaknya kita bisa mengetahui dengan tata cara ini ya yang nanti bisa panjenengan pelajari ini biasanya digunakan oleh ulama-ulama ya doa-doa ini yang biasanya digunakan oleh para ulama termasuk saya pribadi yang dibagikan langsung sama ulama ya jadi tata cara ini pernah saya gunakan tiga kali ya untuk meneropong keluar ya keluar negeri dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan ataupun diberikan petunjuk ya jadi tata caranya disini sudah saya rangkum ya sudah saya rangkum nanti panjenengan boleh tulis ya nanti juga di depripsi video saya akan saya sertakan disana biar nanti panjenengan bisa mencatatnya disana ya jadi tata cara ini dilakukan tengah malam ketika panjenengan hendak mau tidur ya ketika panjenengan hendak mau tidur panjenengan usahakan yang pertama usahakan adalah dalam posisi suci ya jadi panjenengan mau tidur ini usahakan berwudu terlebih dahulu berwudu ya menggunakan pakaian yang suci ya terus usahakan juga tempat tidurnya juga suci dari hadas ya baik spraynya ataupun bantalnya ini harus suci ya yang setelah itu panjenengan yang pertama adalah membaca surat ya asyam nanti buat panjenengan yang mempunyai Al-Quran boleh cari surat asyam ya nanti buat panjenengan juga yang tidak bisa membaca su apa tidak bisa membaca Al-Quran boleh mencarinya di google ya surat asyam ya beserta Arab latinnya ya boleh membaca dengan Arab latinnya membaca surat asyam sebanyak tujuh kali ya membaca surat asyam tujuh kali terus yang kedua adalah membaca surat Al-Lail ya Al-Lail sebanyak tujuh kali juga ya saya rekomendasikan buat panjenengan yang tidak bisa membaca Al-Quran boleh membaca Arab latin ya yang kedua adalah surat Al-Lail sebanyak tujuh kali ya terus yang ketiga panjenengan membaca surat Atin ya membaca surat Atin sebanyak tujuh kali juga ya terus yang keempat panjenengan membaca surat Al-Ikhlas ya membaca surat Al-Ikhlas ini dibaca sebanyak tujuh kali juga ya nah untuk doa yang terakhir ataupun doa terakhir ini panjenengan baca sebanyak tujuh kali juga nah untuk doanya yang terakhir panjenengan boleh lihat di sini ya nah itu untuk titik-titik jangan lupa sebutkan nama target ya nama targetnya disebutkan ayatan tersebut ataupun doa tersebut panjenengan baca sebanyak tujuh kali juga nah setelah itu baru ditutup dengan Alhamdulillah Herobil Alamin barulah panjenengan tidur ya dengan posisi menghadap ke arah kiblat ya miring ke kanan ya insyaallah dengan tata cara ini ya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala orang yang anda maksud akan hadir di dalam mimpi panjenengan ya karena sudah saya buktikan ya jika kita melakukannya tata cara ini dengan benar ya ini langsung ya jadi ketika nanti malam panjenengan membaca doanya ya langsung dipraktekan dengan tata cara yang saya sebutkan tadi insyaallah jika panjenengan membacanya dengan benar ya panjenengan akan bertemu dengan si target melalui mimpi ya jadi panjenengan bisa gunakan untuk meneropong ya kita ini bisa mengetahui kabar di sana ya baik istri kita suami kita pacar kita ataupun anak kita di sana kita bisa mengetahui kabarnya apakah sedang baik-baik saja apakah sedang tidak sehat di sana apakah suami ataupun istri kita ini sedang berbuat tidak benar ke diri kita di sana kita bisa mengetahui jadi ini semacam penerawangan terawangan ya jarak jauh ya bahkan mungkin ini bisa digunakan ya tembus sampai ke luar negeri ya tetapi ini melalui mimpi pemirsa insyaallah tata cara ini tidak menggunakan puasa tidak menggunakan tirakat hanya saja panjenengan melakukan ataupun membaca doa-doa yang tadi saya sebutkan tadi buat panjenengan yang tidak bisa membaca Al-Quran ya boleh mencarinya di google ya boleh kita membaca suratannya ini menggunakan Arab Latin ya buat panjenengan yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi buat panjenengan yang bisa membaca Al-Quran lebih bagus ya boleh dicari nanti di google yang pertama adalah surat asyan yang kedua adalah surat Al-Lail ya terus yang ketiga adalah surat Atin ya terus yang keempat adalah surat Al-Ikhlas masing-masing tujuh kali tujuh kali insyaallah jika panjenengan melakukan tata cara ini dengan prosedur yang saya sampaikan disini insyaallah panjenengan akan bertemu dengan seseorang yang anda maksud melalui mimpi ya mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini mudah-mudahan dengan sejual ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita dan panjenengan semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel pamit mundur wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati